Intro Ferdinand Hutahian pergi tinggalkan demokrat Ditulis oleh Hermantopurba Di sewar.com Halo assalamualaikum Jumpa lagi dengan Samara Di channel tv jurnal Tidak ada yang abadi Dalam politik selalu bergerak Dinamis hari ini lawan Besok bisa jadi kawan Begitu sebaliknya Hari ini menjadi anggota partai A Besok bisa jadi anggota partai B Ada banyak hal yang memicu terjadinya Hal-hal demikian Bisa jadi karena masalah prinsip Masalah idealisme Namun yang paling banyak terjadi adalah Karena masalah kepentingan Ada banyak contoh politikus di negeri ini Yang kerap berpindah-pindah partai Salah satu contohnya adalah Ruhut Sitompul Ia pernah jadi kader partai Golkar Berpindah lagi ke partai Demokrat Sekarang ia jadi kader PDIP Ahok juga 11-12 dengan Ruhut Pernah duduk sebagai anggota legislatif Dari partai Golkar Pindah lagi ke partai Gerindra Dan paska keluar dari penjara Ia berlabuh ke PDIP Partai Besutan Megawati Soekarno Putri itu Oleh sebagian orang menyebut Politikus semacam itu Sebagai politikus kutu loncat Loncat sana loncat sini Namun Saya pribadi kurang sependapat Dengan sebutan politikus kutu loncat tersebut Toh tidak ada aturan yang dilanggar ketika seorang politikus berpindah-pindah partai Dan tidak ada pula norma-norma yang ditabrak Biasa saja menurut saya Tentu para politikus itu memiliki alasan kenapa harus berpindah partai Ya seperti di awal saya sebut Bisa karena prinsip, idealisme, atau kepentingan Namun tidak jarang pula karena ada bentrok di dalam dengan sesama anggota Atau dengan petinggi partai yang mungkin tidak diketahui oleh publik Ketidaknyamanan itu membuat si politikus memutuskan hengkang Hal yang kurang lebih sama terjadi pada Ferdinand Hutahean Pada pemilihan presiden atau Pilpres 2014 silam Ia adalah pendukung Jokowi Ia turut berkampanye ke sana kemari untuk memenangkan Jokowi Namun belakangan ia memutuskan berseberangan dengan pemerintahan Jokowi Dan bergabung dengan partai bentukan SBY Partai Demokrat Di Demokrat ia pernah memegang jabatan kadif advokasi dan bantuan hukum SBY sebagai ketua umum partai tentu memiliki alasan tertentu Kenapa ia dipilih menduduki jabatan penting itu Mungkin ia dianggap memiliki kapabilitas terkait seluk-beluk hukum Sekalipun sesungguhnya, kala itu banyak pihak yang mempertanyakan keputusan SBY itu Tetapi terlepas dari hal itu, selama ia menjadi kader partai demokrat Sepanjang saya menyaksikan dari luar Ia terlihat cukup loyal kepada partai Dan kepada sang ketua umum Bahkan cenderung sangat loyal Yang pasti ia benar-benar telah menjalankan tugasnya sebagai kader Oleh keaktifannya menyuarakan prinsip dan pilihan politik partai demokrat Selama ini, membuatnya kerap disorot media Yang membuat nama dan pamornya melejit Mungkin karena tingkat popularitasnya yang tinggi Sehingga ia memutuskan untuk turut bertarung pada pemilu lalu Ia lantas menjalankan diri sebagai calon anggota DPR RI Dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor Namun sayang, ternyata popularitasnya tidak berbanding lurus dengan elektabilitasnya Ia gagal merebut satu kursi dewan di Senayan Namun, setidaknya ia telah pernah berjuang untuk menjadi wakil rakyat Terlepas dari ia belum berhasil memenuhi ambisinya, itu urusan kedua Masih ada kesempatan di pemilu berikutnya Dan menurut saya, membaktikan diri untuk Nusa dan bangsa tidak harus menjadi anggota DPR Masih ada banyak ladang pengabdian lainnya untuk turut serta membangun negeri Hari ini, lewat akun twitternya At Ferdinand Hayan 3 Ia mengumumkan akan pergi dari Partai Demokrat Ferdinand menyebut bahwa keputusannya itu adalah karena soal prinsip dan keyakinan politik Serta jalan politik kebangsaan yang ia yakini Berikut saya kutipkan cuitan Ferdinand Jadi, kalau sekarang pun saya akan pergi dari Partai Demokrat Itu juga karena soal prinsip dan keyakinan politik Jalan politik kebangsaan yang saya yakini Terlepas apakah saya salah atau benar dengan prinsip yang saya yakini Saya mengutuskan untuk pergi dan akan mengundurkan diri Apa yang bisa saya simpulkan dari cuitannya terkait pengunduran dirinya dari Demokrat itu Bahwa nampaknya ia sudah tidak lagi sejalan dengan prinsip dan jalan politik kebangsaan Yang ada di Partai Mersi itu Kencangnya isu yang menyebut bahwa SBY dan Partai Demokrat ada dibalik kerusuh demo beberapa hari yang lalu Seperti ada korelasinya dengan alasan mundurnya Ferdinand Banyak pihak menuding bahwa SBY telah memanfaatkan situasi kacau beberapa hari belakangan Demi mencari keuntungan politik untuk Pilkada Desember nanti dan Pilpres 2024 Ia bahkan disebut-sebut sebagai pendana dan aktor intelektual dibalik kisruh demo buruh Yang telah mengakibatkan berbagai kerusakan fasilitas-fasilitas umum Perkantoran, pertokohan, dan gedung-gedung lainnya di berbagai kota di Indonesia itu Dalam cuitannya yang lain Ferdinand menulis begini Pemerintah sedang melawan musuh negara yaitu pihak yang ingin merusak NKRI dan Pancasila Serta politisi yang mencari keuntungan politik dari kisruh bangsa Maka keberpihakan saya kepada pemerintah akan keberpihakan kepada negara Karena mereka musuh negara kita menyerang pemerintah untuk merusak negara Jadi menurut saya alasan Ferdinand mundur bukan karena ia tidak diberi jabatan di partai Pada masa kepemimpinan ketua umum baru Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY Tetapi semata-mata karena ia sudah tidak lagi sejalan dengan cara-cara berpolitik partai demokrat Yang nampaknya telah menghalalkan segala-galanya demi ambisi berkuasa sang anak pendiri partai Ketua umum yang belum cukup umur itu pada Pilpres 2024 Selamat buat Lai Ferdinand atas keberhasilannya keluar dari kekelaman Berjuanglah untuk melawan setiap orang, pihak, atau kelompok yang ingin merusak NKRI Yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain Yang ingin mengacau dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Demi ambisi jahat para politikus busuk itu Saya siap dukung Salam hormat Salam Indonesia satu Bagaimana menurut Anda? Silakan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Buzzer beraksi dan berita palsu Akal bulus anis cari panggung Ditulis oleh Nina Nur di Sewar.com Halo Assalamualaikum Ketemu lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Momen demo penolakan Omnibus Law kemarin berakhir rusuh Jadi demo anarkis Dari sudut pandang penulis Hal ini bisa dimanfaatkan oleh para politisi ataupun parpol Jadi materi yang hot buat cari panggung di depan publik Seolah mereka mendukung perjuangan para buruh Padahal mereka pun mengerti kok Tujuan baik apa yang hendak dicapai pemerintah dan DPR Dengan adanya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja itu Kalau diminta menjelaskan Pasti mereka bisa Tapi kan jadi sejalan sama pemerintah Nggak hot lagi dong Apalagi ini kan menjelang Pilkada 2020 Dan investasi buat Pilpres 2024 nanti Namanya juga usaha Apalagi di berbagai survei Namanya nyungsep atau namanya nggak naik-naik Yang namanya nggak naik-naik itu seperti AHY Ada sih namanya di survei Tapi hanya di jajaran kelas bawah Di angka 1% atau 2% saja Nggak naik-naik juga Padahal sudah banyak survei yang digelar berbagai lembaga sejak awal tahun ini Tapi kita tidak bicara tentang AHY Fokus tulisan ini adalah yang namanya terus nyungsep di berbagai survei Yakni ANIS Sudah disalit ganjar dan rituan kamil COVID-19 di DKI makin menggila Eh banjir datang lagi Gimana nggak tambah nyungsep itu? Jadi wajar saja ketika terjadi demo anarkis ANIS juga memanfaatkan momen itu untuk menciptakan panggung politik buat dirinya Yah itu terserah ANIS lah Toh kalau dia memang punya niatan nyapres di 2024 Itu juga haknya dia kok Tapi temen saya Seorang warga DKI Jakarta yang banyak membayar pajak mencurhatkan protesnya ke saya Katanya kenapa ANIS tidak mendatangi pedemo di siang atau sore harinya Ketika mereka belum sempat bakar-bakar fasilitas umum Kenapa datangnya pas sudah malam Dimana situasi sudah cukup kondusif Sudah aman ANIS pun datang dengan kesan sekedar melihat dampak kerusakan Dan kemudian bicara ke media sosial berapa kerugiannya Macam sudah disetting Kemudian ANIS mendatangi masa yang tidak beringas Yakni masa mahasiswa di bundaran HI Harusnya sebelum demo berubah rusuh ANIS sudah menemui para mahasiswa ini Yah di pagi atau siang harinya Yang dia ucapkan lebih cocok buat diucapkan sebelum terjadi aksi anarkis Teman-teman semua Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya Hak itu tidak boleh hilang Karena itulah negeri kita disebut sebagai negeri kita yang merdeka Besok kita akan sampaikan dan kita akan teruskan aspirasi itu Besok akan kita lakukan pertemuan itu Karena itu jalankan juga dengan sebaik-baiknya Jalankan dengan tertib Siap tertib Siap sampai rumah selamat Tunjukkan tertib itu Ketika kita akan bisa menjaga keselamatan warga yang lain Tunjukkan keselamatan warga itu Ujar ANIS Satu kata buat pidato panjang ini Telat Sudah hancur-hancur Sudah anarkis Sudah bakar-bakaran Baru dipesani untuk tertib Lucunya ini saya temukan di Twitter ya Seiring dengan kegiatan ANIS melihat lokasi demo yang sudah terlancur-hancur itu Para buzzer gubernur rasa presiden pun beraksi Cuitan-cuitan yang memuja ANIS pun bermunculan dengan masif Ditambah dengan pemberitaan media yang tendensius Langsung membandingkan kegiatan ANIS malam tadi Dengan kegiatan presiden Jokowi sepanjang hari kemarin Kemarin presiden Jokowi meninjau food estate Atau lumbung pangan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah Sebuah agenda yang sudah direncanakan sebelumnya Kita lihat bagaimana aksi buzzer yang mengendorse ANIS di bawah ini Mereka ini memang dikenal sebagai media lawan politik Jokowi Sedangkan orang-orangnya memang termasuk gerombolan buzzer pendukung ANIS Sa'ayah, presiden gak ada, kesempatan buat ciptakan panggung buat junjungan nih Padahal kata mas Harry Aiti Sewor Yang juga adalah seorang model Foto presiden Jokowi memantau bebek yang ditentak itu Maknanya sangat dalam buat para lawan politik Jokowi Bicara tentang arti simbolik silahkan pembaca tebak sendiri Bukan hanya para buzzer yang beraksi Berita pun jadi belok dan aspal Asli tapi palsu Entah awak medianya yang salah menginterpretasikan perkataan ANIS Atau memang ANIS sendiri yang sengaja mengarahkan Agar isi berita jadi salah begitu Seorang pemuja ANIS mengunggah link berita dari galamedia.pikiranrakyat.com Yang bertajuk ANIS Baswedan bakal kumpulkan seluruh gubernur di tanah air Bahas soal penolakan omnibus law Saya pun mengecek apakah ada media lain yang menyiarkan hal sama Selain dari jaringan pikiranrakyat.com Ada pula di jaringan tribunnews.com Yakni dari wartakota Dengan judul berita ANIS Baswedan ajak gubernur seluruh Indonesia Gelar rapat bahas penolakan undang-undang cipta kerja Betul bahwa ANIS adalah ketua umum asosiasi pemerintah provinsi seluruh Indonesia Namun tidak ada media lain yang menayangkan berita serupa Isi kedua berita di atas juga tidak begitu jelas Tidak ada kata-kata ANIS secara jelas menyebut Dia akan mengumpulkan seluruh gubernur di Indonesia besok Dan saya pun jadi tahu kenapa Ketika saya membaca berita di liputan6.com Tentang agenda presiden atau wakil presiden hari ini Hari ini presiden Jokowi dan wapres Ma'ruf Amin Akan atau sedang menggelar rapat internal Membahas undang-undang cipta kerja secara online Turut hadir sejumlah menteri dan semua gubernur diundang Menurut Jubir Wapres Mas Eduki Baitlawi Hanya ada lima gubernur yang diberikan kesempatan berbicara Yakni Lampung, Jabar, Jateng, Kalbar, dan Sulsel Jadi sebelum ada berita yang mengklarifikasi agenda rapat ANIS hari ini Sebelum ada berita yang membantah bahwa bukan presiden yang mengumpulkan para gubernur Melainkan ANIS Maka bisa dikatakan bahwa berita ANIS mengumpulkan para gubernur seluruh Indonesia pada hari ini Adalah hoax Kita tunggu saja dan kita juga tunggu hasil survei elektabilitas Pasca aksi demo anarkis Apakah ANIS akan naik atau malah tambah nyungsep? Sekian dulu dari kurakur Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Samara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax